Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Hari ini gua nggak mau nge-review produk digital ataupun yang lain-lain, tapi gua mau nge-review satu produk yang menurut gua sangat menarik dan ini enak banget buat dibahas kayaknya. Karena produk ini tuh kayaknya dibutuhin sama pengguna-pengguna iPhone gitu. Jadi buat para pengguna iPhone kan biasanya mereka langganan iCloud ya buat nyimpen foto, video, dan kawan-kawan untuk galeri lah ya. Nah, gua sendiri nggak berlangganan itu, tapi kan si iCloud kan nyediain sekitar berapa puluh giga gitu ya, dan itu gampang penuh banget tuh. Nah, terus kalau misalnya pengen nge-transfer gitu ke PC gitu, atau ke laptop, itu kan kayak susah banget gitu caranya, dan harus ada aplikasi-aplikasi kayak share it atau apa gitu, jadi kayak ribet lah gitu. Dan kadang untuk iPhone-iPhone yang di bawah iPhone 11 atau iPhone 10 gitu ya, di bawahnya itu, itu tuh kalau lagi transfer tuh handphonenya panas setelah ada bacaan temperatur gitu loh, jadi nggak bisa lanjutin transfer, jadi lu ke-stop dulu dan filenya jadi nggak ke-transfer semua gitu. Jadi itu jadi masalah banget. Nah, akhirnya gua nemuin satu solusi yang mana, akhirnya gua cobain gua beli dan itu berhasil gitu. Nah, makanya kita coba di sini lagi ya. Ini dia nih, barangnya. Ini tuh, apa sih namanya ya, OTG Lightning gitu loh. Itu dia gunanya buat masukin microSD, microSD ini. MicroSD ke sini, nanti dari sini dicolokin ke handphonenya gitu, ke iPhone-nya. Jadi nanti lu bisa tinggal transfer file yang gallery itu ke sini. Nah, dari sini kalau misalnya lu pengen amanin ke PC atau ke laptop, lain lebih gampang gitu. Menurut gua itu jauh lebih gampang, dan jauh lebih cepat gitu. Nggak usah pake jaringan-jaringan gitu. Dan secara pasangnya gampang banget ini tinggal, ini kan palanya nih. Ini buntutnya terlihatin, pantatnya terlihat ada bolongan kan. Ini masukin aja gitu. Masukin. Klek, dah. Udah masuk nih. Nah, ini gua contoh ambil pake iPhone 6s temen-temen. Ini caranya itu adalah, ini ya. Ini tinggal dimasukin aja kayak gini. Nah, dia bakalan ada birunya ngala nih. Tuh, kedap-kedip kan. Deteksi kan. Nah, untuk transfernya, langsung kita mulai di sini. Nah, jadi ini kan udah masuk ya temen-temen. Udah kedap-kedip. Udah kedap-kedip. Nah, sih udah stabil, udah nggak kedap-kedip lagi. Temen-temen tinggal cari ini. Folder namanya files ini. Tinggal pencet. Terus, kan nanti di luar sini kan tadinya nggak ada nih. Ini sekarang gua udah namanya nih. Zaki tuh. Udah ada namanya Zaki. Nah, ini tuh. Tadinya nggak ada. Kalau misalnya udah pasang dan udah connect, dia bakal ada tuh nama-nama microSD-nya. Nah, ini Zaki kan. Nah, kalau udah ada file gini, tinggal masuk ke galeri. Misalnya ini nih, gua pengen masukin ini nih. Gua selek aja nih. Terus lu pilih ini bawah. Terus lu pilih. Bawa lagi. Save to files. Nah, pilih aja nih. Namanya si microSD-nya. Si Zaki ini gitu. Misalnya ke decim. Lalu mencet. Save. Nah, decim itu adalah folder yang emang udah kebuat sendiri ya, temen-temen. Di microSD gitu waktu pas gua pake. Jadi, kalaupun nggak ada, lu bisa bikin sendiri juga. Nggak masalah. Nah, selesai. Udah aman gitu file-nya udah. Udah ke save ke dia sini. Nah, setelah itu, ini tinggal dicabut. Tutup dulu. Cabut. Udah. Ini masukin ke card reader. Card reader kayak gini. Abis itu, colokin dah ke PC. Udah, colokin ke PC. Nyambung. Buang. File-nya. Save. Di save file-nya. Mantap kan? Nah, jadi. Menurut gua, ini sangat-sangat-sangat membantu banget buat temen-temen semua yang pengen ngosongin. Ngosongin ini. Ngosongin storage-nya biar lebih lega. Dan nyimpen file yang aman aja gitu. Jadi kayak, yaudahlah ya. Daripada handphone-nya penuh. Apalagi handphone-nya penuh kayak gini kan. Yang kayak 6s atau yang 7 gitu kan. Rata-rata masih 64 gitu. Belum banyak yang 128 pakenya rata-rata. Jadi, menurut gua sangat penting alat ini. Buat dipunyain. Atau buat dimilikin ya. Nanti link-nya gua sertain di deskripsi insya Allah. Kalo gua ga lupa. Kalo misalnya emang gua ga sertain, lu bisa cari aja nih. Pokoknya namanya OTG Lightning. Jadi lu cari aja nih. Atau card reader lightning. Nanti pasti ketemu kok di Tokopedia gua belinya ini. Ya. Yaudah. Terima kasih banyak udah nonton. Dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Yaudah gua pamit ya. Assalamualaikum. Barakalavikum.